selamat datang kembali di channel youtube filemon khususnya di amai dola bagi teman teman yang baru bergabung jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini untuk memastikan bisa mengikuti konten berikutnya dan juga untuk mendukung dan support channel youtube filemon amai dola merupakan perumpamaan atau peribahasan nias yang sering digunakan untuk menyampaikan sesuatu baik dalam pembicaraan adat maupun dalam memberi nasihat-nasihat terhadap anak muda atau kepada orang lain amai dola kali ini yang mau saya bagikan kepada teman teman dan kepada saudara semua yaitu dalam bahasa nias seperti ini artinya dalam bahasa indonesia seperti seekor kura-kura yang jatuh di dalam lubang mengapa dikatakan seperti seekor kura-kura yang jatuh di dalam lubang kalau kita pelajari bagaimana karakteristik dari seekor kura-kura yang mana kalau kita perhatikan kura-kura ketika masuk di dalam lubang jadi sifatnya kura-kura itu dia mengajak temannya yang lain untuk bisa masuk di dalam lubang yang sama supaya ada temannya demikian karakteristik atau sifat dari seekor kura-kura ketika sudah masuk di dalam lubang lubang yang dimaksud disini ketika diandaikan dengan orang atau manusia yaitu sesuatu hal yang tidak baik atau kecelakaan jadi ini diibaratkan ketika seseorang telah masuk di dalam lubang atau perbuatan yang tidak baik nah dia juga mengajak orang lain untuk berbuat hal demikian sama hanya dia menjerumuskan orang lain untuk berbuat demikian ya contohnya ini kita ambil salah satu contoh dengan menggunakan obat-obat narkotica ya contohnya pemuda yang satu dia sudah tahu bahwa itu tidak baik itu tidak bagus untuk kesehatan dan bahkan bisa merusak-merusak maka dia menjerumuskan teman yang lain dengan cara dia mengajak ini bagus kalau sudah kamu coba yang satu ini kamu pasti akan fly ayo coba saya sudah coba nah jadi itu seperti dia menjerumuskan karena dia sudah rusak dia coba juga untuk mengajak menjerumuskan orang lain supaya ikut di dalam lubang yang sama jadi kira-kira demikian contoh dari amai dola ini jadi amai dola ini sangat bagus untuk memberi nasihat-nasihat penting kepada sesama atau kepada orang-orang yang kita tahu itu hobinya untuk menjerumuskan orang lain ke hal yang tidak baik jadi demikian saja amai dola kali ini saya berharap teman-teman menyukainya dan jangan lupa untuk klik like di bawah ini komen apa tanggapan teman-teman dan juga bila ada request amai dola untuk apa amai dola apa yang akan kita buat untuk part berikutnya dan yang pastinya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah ini untuk memastikan teman-teman terus mengikuti konten dari filemon hulu spesial amai dola sampai jumpa yahobu terima kasih terima kasih